Selamat datang di Hitab Atak Channel Selamat menonton 5 Anggapan Tentang Suku Batak Yang Seringkali Keliru Di Mata Orang Indonesia Terdiri Dari Ragam Suku Dan Budaya Salah Satunya Suku Batak Umumnya, Suku Batak Dikenal Dengan Sifat Orang-orangnya Yang Pekerja Keras, Disiplin, Dan Tegas Tapi Tidak Hanya Itu Masih Banyak Yang Salah Kaprah Tentang Orang Batak Yang Seringkali Diasumsikan Negatif Asumsi Negatif Tadi Berkembang Di Masyarakat Sehingga Banyak Yang Salah Persepsi Padahal Orang Batak Tidak Seperti Yang Dibicarakan Oleh Orang-orang Nah, Berikut Ini 5 Anggapan Tentang Orang Batak Yang Seringkali Salah Kaprah Yang Pertama Katanya Kalau Orang Batak Ngobrol Seperti Orang Lagi Bertengkar Orang Batak Terkenal Dengan Suaranya Yang Besar, Lantang, Dan Keras Karena Suaranya Yang Sangat Besar Banyak Orang Bilang Kalau Orang Batak Sedang Ngobrol Malah Seperti Lagi Berantem Hmm, Sebenernya Bukan Begitu Teman-Teman Konon Katanya, Pada Jaman Dahulu Orang Batak Di Kampung Banyak Yang Tinggal Di Daerah Pegunungan Dimana Jarak Rumah Satu Dengan Yang Lainnya Berjauhan Jadi Kalau Ingin Berkomunikasi Mereka Harus Berteriak Dengan Lantang Agar Terdengar Sebab Itu Suara Orang Batak Sangat Keras Dan Besar Nah, Efek Teriak-teriak Tadi Yang Sepertinya Terbawa Sampai Sekarang Yang Kedua Katanya Orang Batak Itu Sikapnya Kasar Dan Galak Ada Juga Yang Beranggapan Kalau Kebanyakan Orang Batak Sikapnya Kasar Belum Lagi Tampangnya Lumayan Sangar Belum Juga Diajak Ngobrol Bawaannya Malah Sudah Takut Duluan Sebenarnya Tidak Seperti Itu Kenyataannya Orang Batak Sangat Baik Hati Dan Setia Kawan Mereka Siap Membantu Siapa Saja Tanpa Pandang Bulu Tampangnya Aja Yang Serem Tapi Hatinya Baik Dan Sangat Penyayang Yang Ketiga Katanya Lagi Profesi Orang Batak Kalau Bukan Jadi Supir Angkot Ya Tukang Tambal Ban Profesi Supir Angkot Atau Tambal Ban Lekat Sekali Dengan Image Orang Batak Ya Sebetulnya Tidak Salah Juga Dahulu Para Orang Tua Yang Merantau Memang Rata-Rata Bekerja Sebagai Supir Angkot Atau Membuka Usaha Tambal Ban Faktor Biaya Sekolah Yang Sangat Mahal Membuat Mereka Harus Siap Bekerja Apa Saja Tapi Jangan Salah Dari Profesi Tadi Para Orang Tua Berhasil Menyekolahkan Anak-Anaknya Sampai Jenjang Pendidikan Tertinggi Kebanyakan Anak-Anak Orang Batak Sangat Sukses Ada Yang Menjadi Pengacara Politikus Ataupun Pengusaha Jangan Ragukan Semangat Dan Kerja Keras Orang Batak Yang Keempat Katanya Orang Batak Cuma Bergaul Dengan Sesama Orang Batak Saja Ada Lagi Yang Bilang Kalau Orang Batak Lebih Suka Bergaul Sesama Orang Batak Saja Kalau Dengan Suku Lain Tidak Mau Berteman Padahal Kenyataannya Tidak Seperti Itu Orang Batak Memang Sangat Menjunjung Tinggi Adat Dan Istiadat Dan Istiadat Apalagi Kalau Merantau Sendirian Di Kampung Orang Jika Bertemu Dengan Sesama Orang Batak Rasanya Seperti Berjumpa Dengan Keluarga Sendiri Itulah Sebabnya Orang Batak Sangat Mudah Akrab Dengan Sesama Orang Batak Dengan Sesama Orang Batak Juga Tetapi Orang Batak Welcome Dengan Siapa Saja Tidak Peduli Kamu Berasal Dari Mana Suku Apa Asalkan Nyambung Dan Enak Diajak Nongkrong Dijamin Jadi Kawan Akrab Yang Kelima Katanya Hampir Semua Orang Batak Mukanya Jutek Dan Gala Ini Sebabnya Jangan Menilai Seseorang Dari Luarnya Saja Soal Tampang Orang Batak Memang Kelihatan Sangar Kelihatan Cuek Dan Acu Tak Acu Tenang Saja Itu Cuma Kesing Kalau Sudah Kenal Lebih Dalam Orang Batak Punya Sisi Lembut Yang Sangat Mempesona Pria Batak Termasuk Tipe Pria Yang Setia Begitupun Dengan Wanita Batak Sangat Mandiri Dan Tahan Banting Pokoknya Tidak Akan Menyesal Kalau Sudah Berteman Dengan Orang Batak Soal Setia Kawan Mereka Nomor Satu Itulah Lima Pandangan Yang Sering Kali Keliru Tentang Orang Batak Kalau Sudah Melihat Sisi Lembut Orang Batak Dijamin Kamu Bakal Jatuh Hati Pauk Pauk Kudali Mah Pago-Pago Taruli Na Tading Taulahi Na Sega Tapauri Jadi Mola Timah Dihamu Nani Haholongan Damang Dohut Dainang Ibotoh Dohut Hahangi Nga Man Subscribe Channel On Mola Dong Pinah Orang Bama Sipatu Raya Mahita Asa Anggiat Lam Tumajuna Bang Sobatakon Innegb sewag sila D Tadda Up Up Y Dan Am Up